20 September 1946, Festival Film Kans resmi diadakan. Simak informasinya dalam Today's History. 20 September 1946, Festival Film Kans diadakan di Kans, Perancis. Inilah festival film paling bergensi di Eropa. Festival diadakan setiap bulan Mei setiap tahunnya. Selain memberikan banyak apresiasi bagi banyak bintang film, festival ini jadi ajang populer bagi pengusaha film untuk meluncurkan film-film terbarunya. Inilah kesempatan bagi para produser menjual karyanya ke para distributor dari seluruh dunia. Penghargaan paling bergensi dalam festival adalah palm emas atau palm door untuk film terbaik. Dan memang kalau misalnya harus saya bilang ya, saya itu sangat mengagumi sekali sutradara-sutradara yang menang di Festival Kans. Misalnya saja kayak Las Pongkrie, itu salah satu film yang saya benar-benar suka sekali adalah Dogville. Itu keren sekali, luar biasa sekali. Karena dia tidak menggunakan bangunan fisik gitu ya, jadi dia Nicole Kidman waktu itu pemainnya. Dia harus ber-acting dan membayangkan segala situasi dan kondisi yang ada di situ, tanpa harus benar-benar melihat ada bangunan fisik di situ dan menciwai sekali. Menciwai sekali, itu luar biasa sekali menurut saya. Siapa artis yang pernah datang ke sana? Oh, ada banyak. Adrian Sastro. Adrian Sastro, ya. Terus seniornya, Mady Good Lady. Ya, banyak lah ya. Ya, berharap nanti Niko ya tahun depan. Amin. Oke, amin. Terima kasih. Terima kasih.